Mungkin ada beberapa yang mau saya tanya ini karena teman-teman lebih cukup pengalaman di lapangan Malam ini kita akan bicara tentang peribatan masyarakat dan akuntabilitas Adakah artinya akuntabilitas? Akuntabilitas Dipertanggungjawabkan, oke benar Eh, ini gimana ya? Oke, akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan Kalau peribatan masyarakat Kita melakukannya gak, TNI? Pemberdayaan Melakukan Melibatkan masyarakat Biasanya kita melibatkan masyarakatnya Masyarakatnya kapan? Sebelum terjadinya Perang Di semua tahapan ya Tuhan, aku tidak bapak Oke Oke, jadi Peribatan masyarakat dan akuntabilitas Kalau diartikan keseluruhannya Harian tahu gak Maksudnya apa? Ketika kita sudah melakukan peribatan masyarakat Maka kita telah melakukan Tepan menjawabkan kita kepada masyarakat Peribatan masyarakat yang dimaksud Tadi teman-teman sudah jelaskan Bahwa Diawali di setiap tahapan program Berdiri perencanaan Sampai terakhir di Monitoring yang evaluasi Mengetahui dan paham ya Apa itu sih Ada kenal Masnya sini Ada dari Sultan Pengen dari palu Ganti ya Jadi kita mengetahui ya Apa itu si E Si E tuh hanya Janggon sebetulnya Komite Engagement and Accountability Bahasa Inggrisnya Kita belum ngemuh lah Janggon atau kalimat yang pas Tapi kita bilangnya Peribatan masyarakat dan akuntabilitas Peribatan masyarakat lah Apa sih si E Kemudian Dalam si E Ada Empat komponen utama Jadi kalau teman-teman Mau belajar si E Maka teman-teman harus tahu Empat komponen itu Itu adalah Macam kitapnya Delapan buat Itu adalah Empat komponen itu Nanti kita akan tahu Itu apa Peserta paham Mengapa si E Penting dilakukan Di setiap sektor Sekarang belum terlalu engage Di dalam setiap sektor Tapi mungkin setelah ini Harusnya bisa engage Sebetulnya PMI Sudah lama menemukan Kelibatan masyarakat Betul gak? Betul Tapi kenapa nih sekarang Di highlight lagi Kita mainstreaming Yang namanya SIDI Karena selama ini Kelibatan masyarakat yang ditambukan Dimilai belum optimal Ya belum ideal lah Makanya kemudian muncul Kelibatan masyarakat dan akuntabilitas Nah kemudian yang kedua Setelah kita ngomong si E Kita ngomong juga tentang rumor Karena ternyata Bicara tentang si E Kita bicara dulu tentang rumor Nanti kenapa berkaitan Kita akan tidur di dalam Dan bagaimana nanti Melacak rumor di masyarakat Kemarin sebelum saya sesi disini Saya juga dilakukan Divisi kesehatan Mengisi sama sesinya rumor Di lokalati kesiap-siakan Epidemi pandemi ya Nah kalau disana Teman-teman yang nanti berperan Dalam program pandemi Salah satu kubasnya Itu adalah Melacak rumor Merkaitan kesehatan Makanya diperlukan Apa materi Oke Nah apa itu si E Pendekatan Sampai sekarang Masih banyak yang bilang Kalau si E itu sektor pelayanan Itu bukan Bagus Bukan ya Jadi dia berbeda dengan wash Dia berbeda dengan gunnya Atau shelter Dia berbeda Apa lagi program kita PSP Dan sebagainya Dia bukan sektor pelayanan Mohon bicara dari awal saat ini Di lapangan Saya turun ke Lombok Dan juga bertemu-temu di Sultan Masih banyak teman-teman pelayanan yang Malah-mahauan Ketan-teman si E bukan tugas saya Itu kan bukan sektor saya Nah itu bukan Dia adalah pendekatan Yang harus dilakukan di dalam setiap sektor pelayanan Dalam kooperasi Jadi ketika teman-teman sekarang disini Di bawah kesehatan Banyak ya Apa aja sih Ada wash Kemudian ada Promoses ya Promosi kebersihan ya Sekarang juga aja ya Apalagi PSP Nah itu semua harus diinjek Semua itu harus di Disuntik yang namanya Vaksin si E Saya bilangnya kayak vaksin lagi Jadi dia pendekatan Tidak boleh tidak dilakukan Apalagi tadi kita sudah punya modal Dari awal kita sudah melakukan pelibatan Masyarakat Dia adalah pendekatan Nah Targetnya adalah masyarakat Kalau sebagai orang penjual Dia yang menjadi raja itu adalah yang beli Kalau kita punya pokok Pokoknya membeli Apapun kebutuhan pembeli harus kita bisa Berikan Sama dengan si E Maka dia menempatkan masyarakat sebagai pusat Dari apa yang kita lakukan Intinya yang kita lakukan itu harus sesuai dengan Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Masyarakat butuhnya A Maka kita jangan memberikan pelayanan B Nanti malah tidak sesuai Ya jadi Masyarakat adalah yang utama disini Tarik utamanya Pegiatannya dilakukan melalui dua pendekatan komunikasi dan partisipasi Di Biro Humas Saya otor di Biro Humas Di PMI pusat Si E itu ditaruh di bawah Biro Humas Kenapa? Karena ternyata Teman-teman Di sisi PMI melihat waktu itu dia bilang Tidak Si E ada di bawah Biro Humas ya Ternyata Mas Karena si E utamanya itu adalah kegiatan komunikasi Komunikasi dua arah PMI kepada masyarakat Dan masyarakat kepada PMI Jadi makanya di bawah itu Kemudian Selain dia juga kegiatannya akan ada komunikasi dengan kita dan masyarakat Partisipasi Karena tadi judulnya Pelibatan Masyarakat Gak mungkin gak ada partisipasi Pasti harus ada partisipasi Di seluruh bagian program Dari awal, saat, dan akhir Dan tidaknya program PMI pusat PMI melakukan si E yang sesuai dengan panduan si E PMI generasi itu tahun 2017 Munculnya saat operasi Rencana Gunung Agung Waktu erupsi Sehingga Awal kita melakukan aplikasi si E ini Waktu di Gunung Agung Saat operasi Tapi ketika pelan-pelan Kami diminta si E masuk di dalam program si Fitri Siap-siap epidemik pandemi Maka itu adalah pertama kali masuk di dalam program Dan sekarang juga di bawah across Mereka juga ada kegiatan si E Ini di bawah program keselicaraan Gertalini Earthquake readiness Jadi sudah mulai masuk di program Eh, paham dulu Kak? Paham ya? Si E ya? Jadi jangan adanya berpikir di sektor pelayanan Ini adalah sebuah pendekatan Yang harus dilakukan di setiap sektor Nah ini Kenapa saya highlight terus? Karena masih sampai sekarang Saya kasih materi gini di Ombok Masih ada teman-teman perlawan Yang kasih ingat bilang begitu Mbak, kamu lakuin si E Teman-teman si E aja Jadi integrasinya disini Belum ada Oke ya Si E terintegrasi dalam program dan operasional Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kenapa nih? Terakhirnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan Nah nanti saya akan kasih lihat Dashboard atau Dashboard itu apa ya Saya analisa dari Apa yang dibilang masyarakat terhadap pelayanan kita Dan itu akhirnya adalah Sebetulnya untuk pelayanan kita sendiri Jadi Apa yang diberitahu masyarakat Itu harus berpengaruh pada pelayanan kita Jadi di akhirnya akan saya kasih lihat Nah Ini adalah sebuah pernyataan Ini diambil dari Saya nambilin dari Presentasinya Federasi Tentang CV Dia menemukan ada seorang ketahni Ditimung Tuhan ini di Afrika Jadi mereka tuh mengambil Stagnum-stagnum yang kenyataan dari masyarakat Dia bilang begini Jika Anda tanya Apa kebutuhan pelayanan saya Saya akan jawab Tapi Anda masih memberikan Bantuan yang lainnya Saya akan terima bantuan itu Tapi Anda yang tidak membantu saya Paham gak? PMI memberikan Ada orang masyarakat PMI memberikan Atau dia mengatakan Saya butuh selimut PMI memberikan salun Oke saya terbantu Jangan ada yang salun Saya kalau tidur Cukuplah Tapi sebetulnya Anda tidak membantu saya Karena yang menurut saya butuhkan selimut Nah pentingnya si E disitu Makanya ini kenapa saya Saya taruh di awal Karena ini sebetulnya yang Kalau saya ini membunggah kita ya Inilah bukti bahwa Pentingnya pelibatan masyarakat tadi Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa mereka Mereka membutuhkan selimut Dan bukan sarung misalnya Jadi kita harus bertanya Kalau saya Apa kebubangan Anda ya Bapak ini Bukan saya Nah itu lah ya Harus diberitakan Kadang-kadang kita terlainan dengan Hijin key Family key Itu-itu ada Dropping Distribusi Udah selesai Kalian Kita gak tahu Apakah memang itu yang mereka butuhkan Itu intinya ya Intinya ICA itu adalah intinya Nah ini 4 komponennya Nomor 1 yang paling penting Balik lagi Karena ini Peribatan masyarakat Engagement Komite engagement Engage 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 Dibatkan 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 Itu adalah Partisipasi Nah Mungkin sekarang yang teman-teman lakukan Sudah Namun ada satu nih Poinnya Yang mungkin teman-teman Sudah Tadi mungkin Bawah masimal Yaitu adalah Kumpan balik Bagaimana kita Membuat sebuah mekanisme Kumpan balik Atau feedback Kayak call center deh Bayangannya ya Untuk mempermudah kita Sekarang lebih Call center itu kan Belit ya Kita Mereka membantu Masyarakat Misalnya Call center Telephone salah Kita telepon kepada mereka Nomor saya rusak Gak bisa digunakan Bagaimana Nah Call center itu Pasti akan membantu Customer-nya ini Bagaimana Nomornya sampai Harus bisa Berfungsi kembali Dia membuka Saluran ada Telephone waktu itu Kita menelpon ke mereka Ada online Atau Kentakilah Karena ada online Itu adalah Salah satu media Untuk mekanisme feedback Tadi Jadi Berikan peluang Untuk mereka berpartisipasi Masyarakat berpartisipasi Untuk mendengar Merespon Dan bereaksi Ketika Pertanyaan Atau peluhan Kita buka Mekanisme itu Kita mulai bertanya Kita tanyakan Bapak ibu ada Keluhan apa Ada masukan apa Kalau air yang Anda berikan Tidak cukup Mbak Airnya cuma cukup Untuk kita mandi Tapi kita butuh Untuk sholat Oke Berarti besoknya Kita harus memberikan mereka Mungkin airnya lebih Frekuensinya kita Distribusi airnya Mungkin bisa Lebih dari biasanya Seperti itu Jadi kita membuka Tanya jauh Tanya jauh Tanya jauh Kepada masyarakat Nanti media Apa saja Selanjutnya Ada yang sudah melakukan Tanya jauh itu Sudah lagi Sudah ada Dicata Nah Kadang juga teman-teman Ada yang sudah Tapi kadang lupa Dicata Tadi saya dapat Dipresentasi siapa ya Yang ada Cotan Mungkin itu adalah Masukan dari masyarakat Bahwa mereka Mengerlukan bilik itu Ketika mereka Tinggal di pengungsian Karena ada kebutuhan Tentu Nah Karena mungkin kita Kalau dia siap Besok kita akan bikin Nah Mungkin tidak tercatat Dalam mekanisme Fitback ini Kita harus catat itu Teman-teman Kita sudah punya Lompoknya Nanti saya akan kasih Lihat sedikit Dua Dicata Nah Ini juga Mungkin sekarang Kita sudah Melakukan Saya banyak Melihat Produk-produk B Informasi Sebagai bantuan Contohnya Seperti ini Kalau kita Memberikan Informasi Kontennya Itu harus Yang memang Ketika Masyarakat Baca Mereka Itu terbantu Contoh Waktu saya Di rombok Awal-awal Itu dulu Mereka Banyak yang Masih tertapukan Karena dumpah Masih sering terjadi Masih sering Susulat Terjadi Dumpah Susulat Dikakannya kepada mereka Bapak ibu Ada peluang Bapak iya Masih takut Saya Dumpah di rumah Karena Masih banyak Dumpah Sering terjadi Nah Saat itu Teman-teman Lalu membuat Poster Bagaimana Menghadapi Dumpah Satu Membunduk Kemudian Jika ada Weja Berlindung Berlindung Bejanya Ada babutnya Ya Seperti itu Nah kita Buatkan poster Jadi ada Step-stepnya Ketika mereka Melihat poster itu Mereka tahu Iya Seperti ini Yang Kalau Dumpah Saya Bisa Ikuti Ya Karena Memang Suka Repek Saya Belum Masih Lari Waktu Di Masih Di Lombok Timur Mereka Kekeringan Jadi Distribusi Air Tetap Kita Wapukan Tapi Mereka Tetap Masih Kekeringan Waktu Itu Air Kita Membuat Poster Lagi Bagaimana Menggunakan Air Dengan Hemat Satu Ketika ada Air Lalu Di Lalu 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 Jangan Satu Satu Tapi Sekaligus Nah Informasi Informasi Itu Itu Beda Dengan Kita Membuat Informasi Tentang PMI PMI Mencana Gunung Apu Oprasin Melumpak Lewatnya 100 Orang Mereka Melakukan Membukan Kelainan ABCD Ini Ada Beda Karena Ketika Masih Baca Kemudian Mencantikan Oke Lalu Tapi Dengan Membaca Itu Tidak Terlalu Beda Itu Adalah Untuk Kenciktaan Kita Bisa Teman-teman Rumah Selain 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 Sebagainya Tapi Kalau Si Informasi Yang Diberikan Itu Adalah Untuk Keselamatan Dulu Mereka Jadi Membantu Mereka Ada Ada Yang Punya Contoh Enggak Informasi Sebagai Bantuan Ada Yang Yang Dilemok Atau Paru Atau 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 Kesehatan Biasanya Kesehatan Yang Biasanya Untuk kami di Lombok Timur dengan Lombok CI itu sangat membantu sekali terutama untuk kesehatan karena masyarakat itu di saat tanggal berurut mereka merequest untuk pemobatan yang meminta. Jadi di setiap ada desa yang meminta request untuk pemobatan kan kami terbatas jumlah personenya juga. Jadi kita bisa mengurutkan yang mana yang duluan minta ke BMP. Jadi dari Lombok CI itu jadi kita bisa mengurutkan yang mana yang harus kita lakukan. Kalau informasi sebagai bantuan, apa enggak membuat informasi-informasi terkait kesehatan mungkin yang dibutuhkan masyarakat? Itu lebih kepada kontes. Kontes ya? Kalau kami kontes dengan konstrum dan banner pada rata-rata binaan. Kontennya tentang? Malaria. Untuk saat ini, sampai saat ini kita malaria DDD. Citi perontok juga, cuti tanam pakai sabun. Itu yang kita perontok. Kalau malaria tentang apa itu? Tentang pencegahan. Pencegahnya? Iya, pencegahan. Jadi kayaknya waktu itu sempat malaria ya di Lombok Barat. Iya, kami kan tidak untuk di desa berlamping ada yang malaria gitu. Kalau masalah Lombok Barat ya itu. Kayaknya juga pernah. KMB-nya di Lombok Barat. KMB-nya Lombok Barat. Di Lombok Barat, di Lombok Barat, di Lombok Barat, di Lombok Barat. Waktu itu PMI juga pernah membagikan kelambu ini. Nah, kira-kira nih kalau kita bagikan kelambu. Informasi sebagai baruan yang kita berikan kepada masyarakat isinya tentang apa? Warah-warah. 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 Karena kalau kita taruh begitu saja tidak kita menjelaskan atau kita tidak memberikan datatan nggak ya? Apapun itu takutnya mereka taruh aja di rumah. Tidak dipasang. Kalau kemarin di Lombok itu kita langsung pasangkan. Oh, langsung pasang. Jadi langsung pasangkan. Memang ada dari kemarin tarik itu dari kita kita turunan. Karena ini jauh kan kalau 25 pasang depan. Itu kan si 25 lumayan berat. Dari 25 itu biasanya ada satu atau tuarannya yang mau dipasangkan. Karena mungkin ya kita dalam rumahnya turunan. Tapi hata-hata mereka mau dipasangkan. Jadi kita sedang memberikan edukasi terkait dengan malaria pencegahan dan lain-lainnya itu kita wajib kepada teman-teman relawan untuk memasukkan. Itu informasi sebagai batuan. Banyak kalau. Tentang air mungkin nanti pemerintah juga bisa memberikan. Tentang air mungkin ada di poposin belakang. Tentang air mungkin ada di poposin belakang. Tentang air mungkin. Sekarang di poposin. Birohumas. Ada salah satu staf di Birohumas namanya Mbak Ayy. Biasanya kita bekerja sama-sama Mbak Ayy. Terus kita kasih konten pesan yang diharapkan bisa membantu masyarakat ketika situasi keterlata terjadi. Kalau yang padat kan penggunaan air masyarakat itu boros. Boros kami. Makanya kita minta teman-teman dari Birohumas terbantui buat desain pesan informasi ke masyarakat. Ketika bencana. Birohumas. 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 Birohumas ya. Bagaimana menghemat air ya. Birohumas 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 ya. Ini yang ketiga. Saya yakin teman-teman sudah banyak tahu mengenai hal ini. Karena ini terkait juga sangat terkait dengan kesehatan. Komunikasi perubatan berlaku dan sosial. Nah ketika melakukan komunikasi perubatan berlaku. Beda dengan informasi sebagai buat tuan. Saluran medianya pun berbeda. Kalau untuk informasi sebagai buat tuan. Mungkin segera poster, segera brosur. Atau apa ya. Kita lebih mati ya. Itu mungkin bisa kita berikan. Tapi kalau sudah komunikasi perubatan berlaku. Bedanya apa? Bedanya apa? Komunikasinya bisa berbeda. Dua arah. Dua arah. Dua arah. Dua arahnya bagaimana? Sebetulnya untuk informasi sebagai buat. Membisa dua arah. Ketika teman-teman membuat apapun itu. Poster dan sebagainya. Spun book dan lain-lain. Itu cantukkan kontak peti atau siapa pun di bawahnya. Jadi kalau mereka mau tahu lain. Mereka bisa mengontak itu. Nah komunikasi perubatan berlaku. Bedanya adalah. Channel untuk medianya itu biasanya adalah sesuatu yang bisa dilihat. Sesuatu yang bisa didengar. Sehingga mereka akan lebih paham. Apalagi jika dilakukan berbelan-belan. Misalnya. Bentuknya dengan. Kita tetap mau promosi kesehatan nih. Tapi bentuknya dengan layak tanco. Nonton film. Visual ya. Kemudian mungkin drama. Sandiwara. Layak. Tapi tergantung dengan budaya di masyarakatnya. Kalau di CA nanti channel-channel medianya ini bukan kita yang menentukan. Teman-teman. Jadi ketika kita ingin buat suatu pesan. Channel medianya apa. Itu bukan kita yang menentukan. Nanti saya akan jelaskan kenapa harus itu gitu. Karena jangan sampai ketika kita sudah membuatkan pesan. Informasi buat masyarakat. Mereka gak baca. Jangan-jangan tikar literasinya mereka. Enggak. Gak bisa baca. Nah kita harus tahu dulu. Struktur sosial di masyarakatnya baru kamu. Budayanya seperti apa. Pahami perilaku masyarakatnya. Dengan pendapatan komunikasi yang patik dan partisipati. Tetap harus ada partisipasi. Tetap harus ada partisipasi lain-lain. Paham untuk yang komunikasi perubatan raku ya. Ini yang terakhir. Advokasi berbasis bukti atau fakta. Ini adalah bagaimana PMP bisa membantu masyarakat dengan melakukan advokasi kepada pihak lain. Jawabannya gini. Misalnya waktu itu di masalah di Sulawesi ada pengungsian yang raku nya mati. Mereka ada yang mengadu kepada PMP. Ke salah satu relatif kita. Saya lupa pengungsiannya dimana. Mereka bilang bahwa kalau PMP lakunya mati. Belak. Tapi sulit untuk melakukan aktivitas. PMP tidak memberikan bantuan listrik, bantuan lampu dan sebagainya. Yaitu PLN. Ujung-ujungnya PLN datang ke pengungsian itu untuk melihat apakah benar informasi yang diberikan dari PMP. Itu benar. Pengungsiannya mati lampu. Berbasis fakta. Ada fakta bahwa benar ada pengungsian mati lampu. Nah itulah advokasi berbasis fakta. Jadi bagaimana kita membantu masyarakat mendapatkan bantuan itu dengan kita melakukan advokasi ke pihak lain di saat PMP tidak bisa memberikan bantuan itu. Jadi bukan berarti ketika nanti ada masyarakat memberikan masukan kepada kita. Pak Mas saya membutuhkan transportasi untuk ke sekolah misalkan. PMP gak punya transportasi. Oh maaf Bapak Ibu. PMP gak memiliki kendaraan untuk transportasi Bapak Ibu ke lokasi A misalnya. Bukan begitu. Tapi kita lakukan advokasi. Kita lakukan segala cara. Yaitu cara ini bagaimana akhirnya kebutuhan masyarakat itu tetap terpenuhi. Disitu sih. Sampai disitu. Tapi yakinlah temen-temen kita bukan malaikat. Kita bukan sekolah kelas yang harus bisa selalu memiliki bantuan. Jadi ketika bertahun-tahun kita tidak bisa menggantung mereka. Sudah melakukan advokasi tapi tetap tidak bisa. Mereka kita bisa mengatakan tidak. Yang saya ketanggu di waktu di lombok. Karena mohon maaf saya banyaknya kurut di lombok agak sedikit kesumpang. Masyarakat itu hanya memerlukan jawaban pokok dari kita. Tidak harus selalu melena dibantu. Tapi ketika menekan jawaban kan jawaban itu. Maaf bapak Ibu. Kami tidak bisa memberikan bapak ini. Karena ini terbatas. Tapi tidak punya kapasitas. Oh iya tidak. Itu sebenarnya sudah feedback. Sudah adalah respon barinya. Seperti itu. Oke nanti kita akan kesana. Sudah paham dari empat ini ada yang mau ditanya. Atau ada contoh lain mungkin. Kalau enggak kita lanjut ya. Nah ini empat komponennya. Jadi sebisa mungkin kalau memang bisa. Kita bisa melakukan ini ketika teman-teman melakukan pendidikan masyarakat. Apa sih empat baik atau feedback itu? Adalah tanggapan yang diberikan oleh masyarakat kepada kita. Bentuknya apa saja sih? Ada masukan atau saran. Saran mereka misalkan. Tentang apapun aku misalkan. Ya jangan cuma satu. Saya punya keluarga di tetangga saya. Boleh enggak saya tidak dua. Ada saran lagi misalkan. Aduh airnya PNI kok rasanya enggak enak yang kuning gitu. Bisa enggak? Mungkin airnya diganti dengan yang lain. Karena ini tidak terlalu bagus buat kita. Bisa seperti itu. Masukan dan saran. Apapun itu. Airnya pakai siro. Nah, utuhnya yang lain ada permintaan. Tadi permintaan juga ya. Di awal-awal kalau kita lihat dan juga takutul. Distribusi air itu berlindungan. Kita berantem terus. Saya berantem itu kenapa berantem? Padahal kita hanya ingin masyarakat mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Jadi di awal-awal TDB itu disimpulkan. Kemudian juga ada distribusi rilih. Nah, yang terkait kesehatan. Itu banyaknya waktu itu permintaan obat. Karena banyak ada babanya yang sakit. Ada waktu itu juga yang minta tongkat. Karena ada abang-abang yang katanya patah. Jadi mereka minta tongkat. Juga ada yang minta. Boleh enggak? Di kongsi yang kami jarang didatangi pemeriksaan kesehatan gratis. Boleh enggak payah melihat. Itu juga ada. Itu yang terkait kesehatan. Ini teman-teman banyak juga pernah mendengar itu. Permintaan-permintaan dari babak. Nah, itu feedbacknya. Itu adalah masukan. Yang nantinya harus dicatat. Ada juga pertanyaan. Banyak banyak yang awal-awal nanya. Post-OP ini ada di mana sih? Kalau kami mau minta bantuan, kami harus ke mana sih? Dan enggak semua loh feedback ini. Masukan ini adalah tentang PNI ya. Ini macam-macam. Waktu awal-awal juga ditanya. Asuransi BPJS juga. Karena kalau kita dibuatkan. Kalau kita dibuatkan. Kalau kita dibuatkan. Itu disaider, di Sultan, di Lokoke Sultan. Ada permintaan seperti itu. Itu bagaimana sih untuk mengakses asuransi BPJS dan sebagainya? Itu enggak dicatat ya. Bukan hanya tentang PNI. Di kompiti ini kayaknya. Cuma karena kita tidak bisa mengetil. Eh, masalah kan. Tanyanya PNI aja nih. Gak bisa kayak gitu. Itu apa yang mereka bertanya ya itu. Itu apa yang mereka bertanya ya itu. Itu hak mereka bertanya. Apapun. Lalu keberatan dan keluhan. Ada yang pernah enggak? Ketemu ada keluhan dan keluhan. Apa? Ada apa? Saya tidak tanya, aku mampu. Gue kaya 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 kaya, kaya 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 kaya. Sampai, karena saya ini dalamannya, sampai gua pulang lebih dua kali Tapi hanya di satu latin itu saja Ini panggilan lain, jadi jadinya bawah dunia itu sampai Mereka mau ngelulah, bisa bagaimana resiko membutuhkan krim Tapi, ini tidak ada Boleh? Keluar ini gak sampai kami di layanan Ketika di Balaroa, fungsi shelter ini Oh, itu kan belum ada transgie ya Jadi, shelternya ini, shelter Balaroa ini tidak dikelola oleh teman-teman shelter Secara, kalau menurut saya, tidak di manajemen secara baik hidup Karena, mohon-mohon untuk saya ya kan? Iya, kalau mau ngawon, ya teman-teman memang dipakai untuk membangun shelter Tapi, untuk mekanisme Koordinasi, informasi-informasi seperti itu Tidak pernah sampai ke layanan Jadi, kita gak tahu tips ini terlihat Ya, oke Seperti itu ya, keberatan juga teluhan ya Banyak juga penelitian yang lain juga Air baru terpurnah ya, yang pedang lagi kuni gitu lah Itu juga termasuk teluhan Laporan Laporan Nah, ini di dalam CP3 Di akhir-akhir kita kemarin PDP juga sering sekali banyak Terima kasih PMI udah bantu memberikan bantuan A, B, C, dan lain-lain Banyak sekali Jadi, itu juga menjadi sebuah feedback Oke Nah, rumor Rumor atau berita yang tidak pasti atau belum tentu kebenarannya Itu juga menjadi salah satu rumor Tadi, ada di sebelumnya ada presentasi saya mengatakan rumor Saya lupa rumornya apa Ada yang mulai dengar ada rumor terkait kesehatan gak? Mulai dengar? Tadi, rumor yang ASI tadi ya Rumor yang apa? ASI tadi kan ASI Oh ASI nya gimana? Rumornya Katanya, kalau misalnya stress ibunya ASI, ibunya gak buah Jadi, dia gak mau menyusui anaknya Bapak Nah, hal-hal seperti itu Bapak Oh, yang tadi ada Bapak berkaitin Bapak yang mau bapak biasa 2 Bapak Bapaknya gak bapak Bapak Bapaknya isap Bapak 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 jadi lagi Gak ada Kalau isap enggak Nah, teman-teman Di jatuh dengan si EE Itu ada siklusnya Saya jelasin sama teman Tadi, om G109 loh Mereka tidak mendengar adanya Kelungan itu ya Tidak sampai Jadi, kita punya siklusnya adalah gini Kalau si EE itu adalah Kita turun ke lapangan Bertemu dengan masyarakat Kemudian Kita mendengarkan Masukkan ke apapun mereka Pelungan dan sebagainya tadi Kemudian Kita catat Dan kita respon balik Di saat kita bisa respon balik segera Di saat itu Misalnya tentang distribusi batuan Kebetulan Dia bertanya kepada teman-teman Tim distribusi bantuan Dia meminta bantuan baby care disana Karena ada Istrinya Yang baru melahirkan Dia membutuhkan itu Nah Kita bisa langsung menjawab itu Ketika kita bisa menjawab langsung Oke Kalau Bapak Besok kami akan datang Untuk membawa Satu paket baby care Untuk istri anda Besoknya datang Dan akhirnya diberikan bantuan Jadi siklusnya seperti itu Kita mendengar Kita mencatat Kemudian kita respon balik Jadi dia Menter ya Dari satu Apa namun satu lingkaran